Intro Terima kasih Anda masih bersama kami Ratusan penyandang disabilitas Kota Batu dan Malang Raya bersama puluhan organisasi masyarakat mengikuti kegiatan PAWE dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional tahun 2023 Pada kegiatan tersebut juga dilaksanakan pemberian seribu bunga kepada para pengguna jalan yang melintas selasa 5 Desember 2023 bertempat di kawasan alun-alun Kota Batu Kegiatan PAWE Empati Seribu Bunga dalam rangka memperingati Hari Disabilitas Internasional tahun 2023 berlangsung di Kota Batu PAWE Empati Seribu Bunga ini diikuti oleh ratusan penyandang disabilitas yang datang dari Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang PAWE ini juga dicelenggarakan oleh Forum Inklusi Kota Batu bekerjasama dengan Dina Sosial dan 30 organisasi di Malang Raya untuk mensosialisasikan keberadaan penyandang disabilitas sehingga bisa diterima oleh lingkungan dan mendapatkan lingkungan yang ramah disabilitas menciptakan ruang kreasi dan mempromosikan potensi penyandang disabilitas di Kota Batu Kegiatan PAWE Seribu Bunga ini diikuti oleh ratusan penyandang disabilitas di Malang Raya dan komunitas yang mendukung dan membentuk rumah ramah disabilitas Pada PAWE Seribu Bunga ini mengusung tema Lintas Keberagaman Bergerak Bersama Untuk Batu Inklusif Bergerak Untuk Disabilitas Bardi Setihaning, CSH, Ketua Penyelenggara Kegiatan menjelaskan Kegiatan ini juga mengkamanyakan kesejahteraan hak penyandang disabilitas sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat serta menggelang kerjasama lintas sektor Pada kegiatan ini ratusan peserta PAWE Seribu Bunga juga memberikan seribu bunga kepada para pengendara yang melitas serta pengunjung di kawasan alun-alun Kota Batu Hari ini adalah hari disabilitas internasional Tepatnya ini adalah yang pertama kali kita carakan di Kota Batu setelah terbentuknya forum inklusi Kota Batu yang diperakasai oleh dinas sosial Kota Batu dan kita dijamin oleh lintas Pada hari ini adalah kegiatan agenda yang pertama tanggal lima adalah PAWE Seribu Bunga yang tujuannya adalah bahwa kita sosialisasi bahwa ini loh kami disabilitas kami kepingin kami juga diperima oleh lingkungan kami dapatkan lingkungan yang ramah untuk disabilitas nah pesertanya ini dari SLB dan juga sekolah-sekolah institusi dan juga komunitas-komunitas yang mendukung membentuk rumah ramah disabilitas karena ini memang diawali oleh FGD yang diperangkaan saya diawali oleh dinas sosial Kota Batu ini adalah suatu awal bagaimana nanti ke depannya bisa kita ini boleh mendapatkan tempat yang ramah hujan yang semasa ini sarapan kami kepada masyarakat kuat mari kita berhubung kota-kota dan kota yang berapa bisa berita Iwan Ikmawan melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!